Konser 30 tahun berkarya Dewa 19 sukses dikelar di halaman Magodam 12 Tanjung Pura, Kejamatan Sungieraya, Kabupaten Kuburaya. Pada Senin 30 Januari 2023 malam, Dewa 19 langsung menghadirkan empat vokalisnya. Elo dan Virja tampak menyanyikan beberapa buah lagu terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh Ahmad Dhani dengan menyanyikan lagu berjudul Cinta Kila. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Once Meikal yang membawakan lagu berjudul Jemburu, Perempuan Paling Cantik di Negaraku Indonesia, Dewi, beberapa lagu lainnya, dan terakhir Akulah Arjuna. Selanjutnya, sorak-sorai penonton pun semakin terdengar kencang ketika Ari Lasso yang masuk ke panggung utama pada puncak acara. Saat itu, Ari Lasso membawakan sebuah lagu terbaru Dewa 19 dan dirinya yang berjudul Tangis Terakhir dan mengatakan Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianang jadi pendengar pertama secara live. Semua yang hadir di sini akan menjadi pendengar pertama secara live lagu baru Dewa 19 yang berjudul Tangis Terakhir, ungkapnya. Lagu ini merupakan lagu terbaru Dewa 19 Fet Ari Lasso yang rilis pada akhir tahun 2022. Lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani ini sekaligus menjadi obat untuk mengobati rasa kangen para penggemar Dewa 19 dan Ari Lasso. Terima kasih telah menonton!